Intro Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kami Tuhan Mengajarkan kami sunan sesetia Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Kebaikan dan kemurahanmu ada bersama dengan kami Setelah itu kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh wajah perbuatanmu Yesus Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh wajah perbuatanmu Yesus Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu oh Tuhan Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Dengan segenap hatiku Dengan segenap hatiku Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Terima kasih anugerahmu, terima kasih engkau baik Tuhan, kau berikan kekuatan, terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerahmu, terima kasih anugerahmu, terima kasih. Terima kasih anugerahmu, terima kasih anugerahmu, terima kasih. Terima kasih anugerahmu, terima kasih anugerahmu, terima kasih. Terima kasih anugerahmu, terima kasih anugerahmu, terima kasih anugerahmu, terima kasih. Terima kasih anugerahmu, 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 terima kasih anugerahmu. For more and more of you Mengembangkan karunianya dan dia memang Memiliki karunia Yang ada banyak sekali dari Tuhan Tetapi dia tidak menyianyakannya Namanya adalah Daud Hari ini kita akan bicara tentang Daud Si pemaksimal karunia Saudara kisah Daud hari itu dimulai Dengan dia diurapi menjadi raja Oleh Samuel dan dikatakan Dalam 1 Samuel 16 Sejak hari itu dan seterusnya Roh Allah terus ada di dalam Daud Saudara tetapi Ayat berikutnya berkata Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 Kontradiksi yang terjadi Adalah Saul Tidak lagi dipenuhi oleh roh Tuhan Tetapi roh Tuhan Telah depart atau undur Dari Saul dan dia dikuasai Oleh roh jahat yang dari Tuhan Saudara yang terkasih Hari itu Saul Membutuhkan orang yang menenangkan dia Ketika roh jahat itu datang Yaitu seorang pemain kecapi Maka dicarilah seorang pemain kecapi Di Israel dan ditemukan Daud bin Isai Dalam ayat 18 nya dikatakan Seorang yang pandai bermain kecapi Seorang pahlawan yang perkasa Prajurit Yang pandai berbicara Elok perawakannya Dan Tuhan menyertai dia Satu paket lengkap yang luar biasa Saudara Daud menyadari Bahwa semua yang dia miliki Kemampuan dan karunia-karunia yang dia miliki Sebagai seorang yang pandai bermain kecapi Hari itu masih belasan tahun Sudah pandai bermain kecapi Terkenal, dikenal Artinya memang Dia sungguh-sungguh mengembangkan karunianya Kemudian pahlawan yang gagah perkasa Prajurit Kemudian dia juga pandai berbicara Elok perawakannya Dan Tuhan menyertai dia Dia sadar semua itu dari Tuhan Maka Yang pertama dilakukan Daud Ada dua hal hari ini Bagaimana memaksimalkan karunia Seperti Daud Dia Meresponi Karunianya Dengan benar Memang Semua itu adalah pemberian Saudara Tetapi pemberian bukanlah sesuatu yang didiamkan Tetapi harus Diresponi Daud sadar bahwa semuanya adalah karunia dari Tuhan Sama seperti Paulus yang berkata Aku hidup karena karunia Tuhan Tetapi aku tidak menyianyikan karunia itu Daud meresponi Dengan terus mengerjakan Terus mengerjakan Berlatih Dia memberikan yang terbaik dari kemampuannya Dan dia terus setia mengerjakannya Sehingga karunia itu menjadi maksimal Dia terkenal bermain kecapi Saya percaya artinya Daud ini adalah seorang yang selalu berlatih Dia mengembangkan karunianya dengan Benar dan dengan luar biasa Dan dia bukan cuma berlatih Tapi dia berikan yang terbaik Selama kita terus mengerjakan bagian kita dengan serius Tuhan akan menambahkan segala sesuatu Maka yang terjadi di kemudian hari adalah Daud bukan hanya bermain kecapi Tapi dia Mampu Membuat masmur-masmur Menggubah syair-syair Pujian yang indah Buat Tuhan Ada banyak sekali Masmur dari Daud Dan saudara dia sungguh-sungguh mengerjakannya Bukan kaleng-kaleng saudara bayangkan Karunia Daud itu sampai hari ini Terus memberkati saudara dan saya Memberkati banyak orang di muka bumi ini Ketika kita mengerjakan karunia dengan benar Meresponinya dengan serius Maka karunia itu akan membanggakan Akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan memberkati banyak sekali orang Masmur-masmur yang hari ini kita nyanyikan Di ibadah-ibadah gereja Di ibadah kita pribadi dengan Tuhan Itu banyak sekali dari masmur Daud Saudara Daud adalah orang yang bertanggung jawab Bahkan dia serius mengerjakannya Kalau boleh kita lihat Masmur 4 contohnya Masmur pujian kepada Tuhan Dengan menggunakan kecapi Masmur 5 dengan menggunakan seruling Saudara dia sungguh-sungguh mengerjakannya dengan serius Semua masmur yang dia tulis itu Sungguh-sungguh dikerjakan Tidak ada yang kaleng-kaleng Tidak ada yang eceh-eceh Dia serius mengerjakannya Dia pikirkan Alat musik ini cocok untuk masmur ini Alat musik ini cocok untuk lagu ini Bahkan ketika kita sungguh-sungguh serius mengerjakan Tuhan tambahkan kreativitas Daud dikatakan bisa menciptakan alat musik yang baru Dalam 2 Tawari 7 ayat 6 Ketika akan ditabiskan baik suci Allah oleh Salomo Mereka menyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan oleh Daud Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Lagu yang sangat memberkati Hari itu imam-imam tersungkur dan awan kemuliaan Tuhan turun Dan ketika menyanyikan lagu itu Sudah ada alat musik baru yang diciptakan oleh Daud Dipersiapkan oleh Daud untuk dipakai mengiringi lagu itu Kita lihat betapa seriusnya Daud mempersiapkan segala sesuatunya Sebagai seorang pahlawan perang pun Dia sungguh telah mempersiapkan dirinya Dia dikatakan adalah pahlawan yang gagah perkasa Seorang prajurit Sejak muda dia sudah berlatih Ketika dia akan melawan Goliat Hari itu dia berkata kepada Saul Jangan khawatir dan jangan tawar hati Karena orang yang tidak bersunat itu Orang Filistin yaitu Goliat Hambamu ini sudah terbiasa menggembalakan kambing domba Dan ketika ada singa atau beruang akan menerkam kambing domba Dikatakan oleh Daud Aku akan mengejar, menghajar, bahkan membunuh singa dan beruang itu Saudara ini adalah suatu hal yang begitu luar biasa Anak belasan tahun Sudah sangat terlatih untuk mengalahkan singa dan beruang Tentu itu tidak instan Tetapi ada persiapan dan latihan yang dikerjakan setiap hari Saudara apa yang kita bisa kerjakan harus kita kerjakan Ingat selalu ada bagian yang harus kita kerjakan Selalu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan Dan Tuhan baru akan mengerjakan Apa yang saudara dan saya tidak bisa kerjakan Promosi dari Tuhan Tapi karunia yang Tuhan berikan tidak boleh disiasiakan Hidup ini hanya sementara Jadilah orang yang memaksimalkan semua karunia Saya bertekad apa yang Tuhan berikan kepada saya Tidak boleh sia-sia Semuanya harus maksimal Yang pertama seperti Daud Dengan cara merespon karunia Dengan melakukannya terus-menerus Berlatih dan memberikan yang terbaik Dari apa yang bisa kita berikan Maka hasilnya Daud bisa mengalahkan Goliat hari itu Dan Israel menerima kemenangan yang luar biasa Sampai hari ini Kisah Daud melawan Goliat adalah kisah yang sangat luar biasa Daud tetap bertanggung jawab Hari itu ketika dia akan menemui Goliat Di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Samuel Dia meninggalkan pagi-pagi benar Pagi-pagi benar saya percaya Orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa adalah orang yang Pagi-pagi benar sudah mempersiapkan dirinya Bukan bangun siang-siang saudara Pagi-pagi benar Dia sudah menitipkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor sebenarnya Tapi dia sangat bertanggung jawab Orang yang mengembangkan karunia saya percaya adalah orang yang bertanggung jawab Dia titipkan kepada penjaga Juga barang-barang yang harus dia siapkan untuk kakak-kakaknya Seperti yang dikatakan Isai kepadanya Artinya dia taat kepada bapaknya Isai Sudah dia siapkan dan dia titipkan kepada penjaga prajurit Lalu dia pergi dan dia bersiap untuk melawan Goliat Sekalipun dia sudah menjadi pemegang senjata Saul Sekalipun dia sudah jadi prajurit yang gagah perkasa Dia tidak pernah lupa untuk kembali Setiap hari kembali ke rumah ayahnya Untuk mengembalakan kambing domba ayahnya Daud adalah orang yang meresponi karunia dengan benar Maka itu karunianya menjadi sangat maksimal Yang kedua saya percaya Orang yang sungguh bisa memaksimalkan karunia adalah orang yang sangat mencintai Tuhan Daud adalah orang yang sangat mencintai Tuhan Itu sebabnya pagi-pagi menar dalam Masmur 119 Ayat 147-148 dikatakan Daud sudah mencari Tuhan Mencari firman Tuhan Dan dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya Dia sungguh-sungguh-sungguh tahu bahwa dia gak bisa hidup tanpa firman Tuhan Saya melihat Daud adalah orang yang bukan cuma disiplin dengan berlatih Dengan dirinya sendiri Dan melatih dirinya sendiri Untuk berlatih ke dalam Disiplin ke dalam Tapi dia juga melakukan updisiplin Disiplin rohani dengan Tuhan Gak banyak orang yang seperti itu Ada orang punya karunia Dia disiplinkan dirinya Dia latih Dia lakukan yang terbaik Tapi dia tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan Dia tidak lakukan disiplin rohani Untuk dengar-dengaran dengan Tuhan Yang membuat engkau dan aku berhasil Bukan karena kekuatanmu sendiri Tetapi karena Tuhan Never forget that Bahwa hubungan dengan Tuhan Kecintaan kepada Tuhan Adalah segala-galanya Hari-hari ini Percayalah Engkau gak bisa berjalan sendiri Kenapa kau bisa maksimal karuniamu Karena kau punya hubungan dengan Tuhan Daud tidak melupakan disiplin rohaninya Dia terus membangun hubungan dengan Tuhan Setiap berperang pun Tuhan menjadi segala-galanya bagi Daud Memang sungguh hati Daud Hanya tertuju kepada Tuhan Sungguh nyata bahwa Daud mencintai Tuhan Kecuali kata Tuhan Satu perkara itu Yaitu Uriah Orang head itu Tuhan selalu berkata dalam firmannya Daud Orang yang berkenan kepadaku Yang melakukan segala perintahku Kecuali satu hal itu Perkara Uriah Tetapi dalam segala hal yang lain Daud dikatakan berkenan Di hati Tuhan Melakukan semua yang dilakukan Tuhan Daud selalu minta pimpinan Tuhan Dia pakai baju effort Dan dia tanya kepada Tuhan Daud tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri Dia orang yang sangat mencintai Tuhan Berharap kepada Tuhan Itu sebabnya karunianya menjadi maksimal Saudara tanpa berharap kepada Tuhan Tanpa mencintai Tuhan Karunia tidak pernah menjadi maksimal Daud adalah orang yang Menyeimbangkan Antara karunia rohani dan karakter Yang benar di dalam Tuhan Antara tanggung jawab rohani Dan tanggung jawab jasmaninya Maka itu karunianya menjadi maksimal Ada banyak orang dipakai Tuhan Karunianya luar biasa Tapi dia tidak punya karakter yang baik Karunia membuat engkau dipromosikan Tapi apa yang membuat engkau akan tetap dipakai Tuhan luar biasa Adalah karaktermu di dalam Tuhan Daud sangat mencintai Tuhan Dan itu nyata-nyata kelihatan dari kehidupannya Dia mempersiapkan 4.000 orang penyanyi Yang which is hari ini mungkin Gak banyak orang bisa kerjakan itu Dia juga memberikan 4 ton emas Untuk rumah Tuhan Dia katakan karena kecintaan kepada Tuhan Dalam masmur-masmurnya saudara bisa menemukan Betapa Daud mencintai Tuhan Dia mengawali masmur dengan berkata I love you Lord Karena kau begitu baik dalam hidupku Dalam setiap masmurnya Selalu Tuhan ditinggikan Masmur 20 Bahkan berkata Orang ini memegahkan kereta Orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun Berdiri dan tetap tegak Kita menemukan dalam masmur-masmur Daud Betapa dia mencintai Tuhan Tuhan selalu menjadi segala-galanya bagi Daud Sehingga dalam tempat yang paling terpuruk sekalipun Masmur 63 Ketika dia dalam padang gurun Tempat yang gak enak sekalipun Dia cuma mengandalkan Tuhan Dan memandang Tuhan Dan dia gak pernah kecewa Bahkan dia selalu menemukan kebahagiaan sejati Di dalam Tuhan Kenapa karunia bisa maksimal? Dua hal Karena kita Meresponi karunia dengan benar Mengerjakannya Memberikan yang terbaik Dengan setia Dan yang kedua Karena kau dan aku mencintai Tuhan Apapun bisa kau kerjakan Ketika kau mencintai Tuhan Selamat mengembangkan karunia Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton